Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun istrinya menunduh saya wanita ketiga di hubungan mereka Saya tidak kenal mereka berdua sama sekali Tapi mereka mengenal saya Namun di saat itu juga istrinya berkata kata-kata yang tajam Tuduhan dan tundingan Lalu saya menjelaskan suaminya menghubungi saya hanya sekedar perihal jualan saya Dan situ pula saya tidak membalas pujatan sang istri Karena saya lebih better membalas dengan hal baik Ya better gak perlu pakai lebih lagi kali ya Saya better, saya lebih better Saya lebih better membalas dengan hal baik dan berusaha melemahkan hawa nafsu saya sendiri Karena saya single parents dan penjual di online shop Apakah tindakan saya sudah betul Wai Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya Begitu juga penanya pertama Jawabannya Alhamdulillah sudah benar Jangan direspon Masih ingat? Masih ingat kajian riadu solin kita Khudil afwa Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahidin Maafkan Dan terus mengajak kepada kebaikan Dan berpalinglah dari Orang yang bersikap bodoh Orang yang bersikap bodoh Menuduh orang sebagai pihak ketiga tanpa bukti Itu kan sikap yang bodoh hadirin sekalian Jadi gak usah direspon Itulah surat al-araf ayat 199 Khudil afwa Maafkan Tetap ajak yang baik Dan berpalinglah Jadilah hamba-hamba Allah Hamba-hamba Allah masih ingat dalam surat al-furqan Ayat 63 kalau gak salah ya Wa'ibadur Rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hawna Dan hamba-hamba al-Rahman Yang berjalan di atas permukaan bumi Dengan kerendahan Wa'idha khatobahumul jahiduna khalu salama Dan Dan Orang-orang yang apabila diajak bicara Oleh orang yang bersikap bodoh Dan berkata-kata bodoh Mereka merespon dengan baik Gak terprovokasi Tidak terprovokasi Sama seperti ucapan utamin afan Barang siapa yang membuat Sebuah amalan rahasia Maka akan terlihat di Wajahnya yang berseri dan Lisannya Gitu loh Lisan itu Cerminan hati seseorang Jadi kalau orang Lisannya sumpah serapa Tajam dan sesuatu Padahal juga gak benar Benar aja gak boleh begitu Apalagi gak benar Maka itulah Kualitas hati seseorang Nah kita jangan terpancing Kita berusaha Menata hati Gitu loh Ingat para ulama Kita sudah sempat sebutkan Ibn Sahnun misalnya Ketika dicelah Dicaci maki orang Lu hanya mengucapkan Jazakallah khairan Itu aja udah Jazakallah khairan Itu para ulama kita Udah Jangan terprovokasi Udah benar Alhamdulillah Dan juga ingat Allah maha melihat Dan maha besar Allah subhanahu wa ta'ala Itu poinnya Dan ingat Allah akan memberikan kita Pahala besar Dan Allah akan semakin Sayang sama kita Innallahuma as sabirin Sesungguhnya Allah bersama Orang-orang yang Yang sabar Alhamdulillah Jangan terima kasih